Oke, Fadila Arbiya Detama sebenarnya punya kesempatan besar banget untuk podium Di saat race 1 Red Bull Rookies Cup di circuit sun sharing Jerman 2022 ini Karena dia sempat berada di posisi 3, posisi 4, dan posisi 6 Namun sayangnya harus mengalami crash di last lap Itu sayang banget Dia mungkin kalau bisa kita katakan agak sedikit kurang beruntung ya Karena dia dari dalam dan ketika meng-rem Itu motornya high side sedikit dan akhirnya menabrak EDOC yang dari Inggris EDOC sendiri pun tidak asing bagi Fadila Arbiya Detama Karena mereka berada di bawah naungan junior talent team Di saat ajang FOM Junior GP 2022 Mudah-mudahan crash ini tidak memperkeruh keadaan mereka Mereka tetap berteman, mereka tetap bersahabat Dan mereka tetap bertarung di lintasan Tapi di luar adalah sahabat Mudah-mudahan buat saya pribadi ya Jadi tidak mempengaruhi mental Fadila Arbiya Detama juga Dan ini mudah-mudahan hanya sebagai racing accident Mudah-mudahan Tapi ini sepertinya sedang diperiksa juga oleh Panitia daripada Red Bull Rookies Cup Dan mudah-mudahan sih ya tidak ada ganjaran Ataupun hukuman buat Fadila Arbiya Detama Hasil race-nya sendiri dimenangkan oleh pembalap muda Spanyol Yaitu Jose Antonio Roeda Dan gap-nya juga cukup jauh lah Lebih dari 10 detikan Dan yang podium 2 adalah pembalap Australia Yaitu Horizon Voight Kemudian yang juara 3 adalah pembalap asal Italia Yaitu Luka Luneta Untuk kelas main sementara Red Bull Rookies Cup Hingga race 1 Circuit Sunsharing Jerman 2022 ini Fadila Arbiya Detama berada di posisi 17 dengan mengantongi 22 poin Jadi dia turun 1 posisi yang sebelumnya di posisi 16 Bicara soal kualifikasi Red Bull Rookies Cup Di Circuit Sunsharing Jerman 2022 ini Pembalap Indonesia Fadila Arbiya Detama Start dari posisi 17 Nah sedangkan untuk jalannya race Bisa kita katakan cukup Pelan tapi pasti Itu yang saya tonton Jadi ketika lab pertama Fadila Arbiya Detama berada di posisi 17 Dan dia turun ke posisi 18 Kemudian di lab kedua Fadila Arbiya naik ke posisi 16 Dan PQR race mengalami crash Dan di lab ketiga Fadila Arbiya itu naik ke posisi 15 Dan posisi 14 Dan di lab kelima Fadila Arbiya di posisi 14 Dan Rueda sendiri sudah membuat gap Hingga 3,3 detik Di lab kelima Fadila Arbiya berada di posisi 15 Hingga lab ke enam Dan di lab ke tujuh Sampai lab ke lapan Fadila Arbiya berada di posisi 14 Lab ke sembilan Sampai lab ke dua belas Fadila Arbiya berada di posisi 13 Dan di lab tiga belas Fadila Arbiya naik ke posisi 12 Dan kemudian Di lab ke empat belas Fadila Arbiya naik lagi ke posisi 11 Sepuluh Dan di lab lima belas Fadila Arbiya naik ke posisi 8 Dan di lab ke enam belas Fadila Arbiya naik ke posisi 4 Dan posisi 3 Jadi Respace Fadila Arbiya itu Sangat konsisten Tapi cepat Kalau yang saya lihat Jadi dia mudah banget Meng-overtake lawannya Karena memang dia sudah memiliki Respace yang jauh lebih cepat Dari lawan-lawannya Ketika di lab ke empat belas Hingga lab Sembilan belas Atau di last lab Namun sayangnya Yaitu ketika di Last lab Dan di test satu Fadila Arbiya harus Crash Jadi Mungkin Agak sedikit Ngeloyor ya motornya Ketika di rem Dia mungkin Sangat-sangat Late braking Atau telat banget Nge remnya Namun posisinya memang Lagi rame Dan akhirnya memang Ya Ketika motor sudah Tidak bisa dikendalikan Ya Harus agak sedikit Ternempar Dan Tapi Ternemparnya Mengenai Ediosi Nah itu yang Ya Sangat-sangat Disaingkan banget Tapi ya Ini pengalaman buat Fadila Arbiya Ditambah pastinya Dia ajang internasional juga Dan Mudah-mudahan Ya ini Jadi pembelajaran Buat dia Agar dia lebih Ya Seperti ini bagus Maksudnya Pelan Tapi pasti Naik posisinya Dan Tapi finishingnya Untuk sampai finish Saya pikir Hari ini Dia tidak beruntung Banget lah Oke brek Terima kasih buat kalian semua Telah menyimak video ini Sampai selesai Dan Sehat-sehat buat kalian semua Tetap semangat Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye